Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi bersama channel nasihat kehidupan Channel kebanggaan kita semua Yang selalu menghadirkan kisah-kisah menarik Seperti yang akan saya persembahkan pada kesempatan kali ini Tentang Dewi Anjani Putri cantik dibalik legenda Gunung Rinjani yang perkasa Lombok merupakan salah satu pulau indah yang kerap dikunjungi oleh wisatawan Bukan hanya terkenal di kalangan orang Indonesia Bahkan bangsa asing juga mengagumi keindahannya Lombok sendiri menyimpan banyak destinasi wisata yang oke Salah satunya yang paling terkenal adalah Gunung Rinjani Gunung terbesar ketiga di Indonesia ini Begitu tersohor karena kecantikan dan kemegahannya yang luar biasa Gunung Rinjani juga terbagi menjadi beberapa spot Termasuk salah satunya adalah danau unik bernama Segara Anak Tak hanya indah, lokasi tersebut juga dipercaya merupakan tempat spiritual yang digunakan sebagai tempat upacara pekelan Orang Bali biasanya datang ke tempat tersebut setiap tahun untuk mempersembahkan perhiasan pada roh gunung Masyarakat Sasak juga menggunakan tempat itu untuk berdoa di malam bulan purnama Seperti apa sebenarnya sejarah di balik Gunung Rinjani hingga masyarakat begitu mensucikan tempat tersebut Masyarakat setempat begitu percaya jika Gunung Rinjani memiliki kekuatan mistis Konon di gunung itulah terdapat komunitas makhluk gaib Orang-orang juga percaya jika Dewi Anjani juga bersemayam di gunung tersebut Dari arah puncak ke arah Tenggara terdapat sebuah kaldera lautan debu yang dinamakan Segara Muncar Dipercaya pada saat-saat tertentu istana Ratu Jin akan terlihat Beberapa kali dalam setahun orang-orang bahkan melakukan perjalanan menuju air terjun kokok putih dan juga air panas untuk tujuan pengobatan Dahulu kala tak jauh dari pelabuhan lembar Hiduplah seorang raja bernama Datuk Tuan bersama permaisurinya yang cantik bernama Dewi Mas Raja tersebut sangat bijaksana dalam memimpin kerajaan Tuan Kehidupan sangat damai aman dan tentram Meski demikian raja tersebut kerap terlihat sedih Hal itu karena ia tidak memiliki keturunan Akhirnya raja memutuskan untuk menikah lagi demi mendapatkan anak Raja pun meminang seorang perempuan cantik bernama Sunggar Tutul putri dari Put Patih Aur Sejak pernikahan dengan Sunggar Tutul Perhatian raja pada permaisuri mulai mengendur Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama istri muda Meski demikian permaisuri tetap sabar Hingga akhirnya harapan permaisuri akhirnya terkabul Dimana ia akhirnya mengandung Berita bagus tersebut rupanya tidak disukai oleh Sunggar Tutul Ia takut raja akan kembali perhatian pada permaisuri Karena itu Sunggar Tutul pun menjatuhkan fitnah dengan mengatakan Bahwa kehamilan permaisuri diakibatkan oleh hubungannya dengan pemuda bernama Lokdeos Sejak mendengar hasutan dari Sunggar Tutul Raja begitu murka Ia pun mengusir Dewi Mas dari istana Permaisuri tersebut dibuang ke sebuah gili dengan ditemani para pengiringnya Mereka membangun sebuah pemukiman dan menjalani hidup baru Pada suatu hari datanglah kapal mendekati gili Nahkoda kapal dan para awak kapal pun berlabuh dan mampir ke pondok Dewi Mas Mereka dijamu dengan sangat baik oleh Dewi Mas Namun Sang Nahkoda Heran mengapa seorang perempuan cantik bisa tinggal di tempat tersebut Permaisuri pun menceritakan apa yang dialaminya Ia pun meminta diantar ke Bali untuk membangun pemukiman baru Hingga hari kelahiran tiba Dewi Mas melahirkan sepasang anak kembar dengan keajaiban Bayi laki-laki terlahir dengan sebilah keris Dan bayi perempuan lahir bersama anak panah Bayi tersebut kemudian diberi nama Raden Nuna Putra Janjak dan Dewi Rinjani Mereka tumbuh menjadi anak lucu dan menarik Hingga akhirnya kedua anak tersebut bertanya tentang ayah mereka Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang dialaminya Raden Nuna sangat marah Ia pun akhirnya berlayar ke lombok untuk menemui ayahnya Saat berusaha masuk ke istana Ia dihadang oleh para pengawal Namun kesaktian Raden Nuna yang terlahir bersama keris tak bisa ditandingi Melihat itu Raja Datuk pun turun tangan Namun saat itu terdengar suara gaib Hai Datuk Tuan Jangan kau aniaya anak itu Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas Raja sangat menyesal Ia pun akhirnya bersedia mendengarkan cerita anaknya Setelah itu Raja memutuskan untuk menjemput Dewi Mas dan kembali ke istana Dewi Mas juga tak menaruh dendam pada sanggar tutur Mereka hidup damai Hingga akhirnya Raden Nuna tumbuh dewasa Menjadi pemuda sangat tampan dan bijak Dan diserai tahta oleh Raja Datuk Setelah turun tahta Raja Datuk menyepi di gunung Ditemani oleh Dewi Rinjani Di gunung tersebut mereka bersemedi memuja yang maha kuasa Namun saat itu Dewi Rinjani justru diangkat sebagai ratu oleh para jin Sejak saat itu gunung tersebut dinamakan Gunung Rinjani Hingga saat ini Gunung Rinjani menjadi tempat yang begitu keramat Bagi masyarakat setempat Secara turun temurun Orang menjadikannya sebagai lokasi ritual rutinan Legenda di balik gunung tersebut rupanya tak hanya menjadi cerita Namun juga menarik minat wisatawan untuk lebih tahu Tentang istana jin yang konon ada di gunung tersebut Begitulah kisah Dewi Anjani Putri Cantik Di balik legenda gunung Rinjani yang perkasa Semoga bermanfaat untuk Anda Dan sampai ketemu di kisah yang lain dari channel Nasihat Kehidupan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton